Bupati Lumajang Jawa Timur Tori Kulhak geram dengan adanya dugaan penyelewengan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Oknum Pendamping dan Penyalur Bansos. Pasalnya jumlah yang diambil mencapai ratusan juta rupiah. Bupati pun mendesak polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Bupati Lumajang Jawa Timur Tori Kulhak langsung mendatangi posko pengaduan penyelewengan Bansos yang ada di Balai Desa Sawan Kulon, Kecamatan Kedung Jajah. Kedatangan Bupati untuk memeriksa rekening koran dan rekap kerugian warga akibat penyelewengan tersebut. Data sementara dari laporan warga, kerugian akibat penyelewengan dana program Keluarga Harapan mencapai 139 juta rupiah. Sedangkan kerugian akibat penyelewengan dana bantuan pangan non-tunai atau BPNT masih dalam proses rekap petugas. Berdasarkan pengaduan warga, pemotongan Bansos terjadi saat proses transaksi di tempat penyalur Bansos, yakni di e-warung. Pemilik e-warung diduga memanfaatkan kepolosan warga dengan meminta nomor PIN kartu ATMPKH. Dengan nomor PIN itulah pelaku memindahkan saldo penerima manfaat Bansos ke rekening pribadinya. Saldo yang dipotong bervariasi mulai dari 500 hingga 7 juta rupiah. Ironisnya penyelewengan ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Terkait dengan keinginan jalur hukum, kami pasrah sepenuhnya kepada teman-teman kepolisian nanti saya akan koordinasikan dengan Kapolres berkaitan dengan kondisi ini. Saya juga tentu akan melaporkan kepada Ibu Menteri Sosial terkait dengan keadaan-keadaan ini dan saya minta kepada desa-desa lain untuk juga membuka laporan pengaduan. Sementara itu pemilik e-warung saat didatangi bupati memberikan penjelasan yang berbelit-belit. Ia mengaku diperintah oleh Oknum Pendamping Bansos untuk memotong setiap kali transaksi. Namun saat dikonfrontir, Oknum Pendamping Bansos tidak mengakui jika dirinya memerintah pemilik e-warung melakukan pemotongan.